Om Swastiastu, Rajang Pelajar Bali, Punapigatre, kita haram semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik-baik saja. Senang sekali saya Gumi Masufatika dapat menemani pelajar Bali dan saya sudah sangat tidak sabar untuk menginformasikan salah satu kegiatan dari lembaga pendidikan di Bali, tepatnya adalah Perguruan Rakyat Saraswati Pusat yang saat ini tengah menginjak usia ke 71 tahun. Wah, sebelum kita simak lebih lanjut seperti apa kegiatannya, kita akan lihat cuplikan berikut ini. Nah, pelajar Bali usia ke 71 tahun bisa dikatakan usia yang cukup matang ya, dan berbagai kegiatan pun sudah dilakukan oleh Sivitas Akademika dari Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar untuk menyambut hutnya tersebut. Seperti apakah kegiatan yang mereka lakukan? Ini dia tayangannya untuk Anda. Belajar Bali, selama 71 tahun Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar telah berkiprah di dunia pendidikan. Sejalan dengan bertambahnya usia, Perguruan Rakyat Saraswati terus melakukan pembenahan di bidang infrastruktur dan suprastruktur, dan kini telah menjadi perguruan nasional dengan wawasan global, serta tetap memegang teguh nilai-nilai budaya Bali dan kearifan lokal. Sebagai institusi pendidikan yang meliputi pendidikan TK sampai dengan perguruan tinggi, Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar selalu mengedepankan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, serta secara berkesinambungan melakukan evaluasi diri melalui peringatan hari ulang tahun yang direfleksikan dalam berbagai kegiatan. Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar melaksanakan beberapa kegiatan sebagai refleksi dinamika perkembangan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar yang semakin kokoh dalam mengemban visi dan misi di dunia pendidikan dengan isu sentral Kementerian Pendidikan mengenai kewirausahaan. Jadi sampai sekarang sudah berusia 71 tahun ya, jadi kita tetap berdekat, makin tua usianya makin besar prestasinya. Nah Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati ada di seluruh Bali cabang-cabangnya sampai dengan di Rombok. Dan unit yang diasuh di Denpasar berjumlah 18 unit terdiri dari 4 TK tahun, 6 SD, 1 SMP, 1 SMA, 3 SMK, dan 3 Perguruan Tinggi. Nah pada saat ini semua unit-unit itu kita kategorikan sebagai unit yang sehat. Jadi kita sudah mengikuti regulasi dari pemerintah, apa yang dituntut, kita sudah penuhi, akreditasi juga sudah bagus semua. Dan yang paling penting ya, jadi semua unit-unit yang ada di Denpasar ini memiliki prestasi yang luar biasa. Mengapa? Karena dari segi akademik, sesuai dengan mutu kita menghasilkan lulusan yang cerdas berkarakter, sudah bisa dipenuhi. Yang kedua adalah mengenai non-akademik. Jadi misalnya ekstra kurikuler, kita buat ekstra kurikuler ini sedemikian ragamnya, jenisnya, sehingga menarik masyarakat, terutama anak-anak atau mahasiswa. Misalnya yang berbakat di bidang seni, ada salurannya. Yang berbakat di bidang olahraga, ada. Yang berbakat di bidang seni drama, misalnya, semua ada di kita. Sehingga mereka tinggal memilih. Yang berbakat di bidang seni, tari, seni, tabung, semua ada di sini. Nah, oleh karena itulah, sampai saat sekarang ini, unit-unit di Saraswati ini, boleh dikatakan, disintai oleh masyarakat. Berarti dari setiap tahun, unit-unit ini full capacity. Jadi, beberapa seat yang tersedia, itu bisa dipenuhi. Bahkan beberapa unit, atau beberapa pergeruan tinggi, misalnya, yang ditasuk, sampai menolak. Untuk itulah, pada peringatan hut pergeruan rakyat Saraswati Pusat dan Pasar yang ke-71, telah dikemas sangat bermakna dan istimewa. Wah, pelajar Bali menarik ya. Tadi kita sudah simak kegiatan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika. Namun, sekarang kegiatan apa ya yang dilakukan oleh segenap komponen di pergeruan rakyat Saraswati Pusat dan Pasar dalam memperingati hari jadinya yang ke-71? Kita akan simak tayangan lengkapnya. Namun, usaha jadinya berikut tetaplah di dunia pendidikan. Pelajar Bali memperingati hut yayasan PR Saraswati ke-71, berbagai kegiatan dilaksanakan seperti Dharma Yatra dan Jalan Santai. Jalan Santai kali ini diikuti oleh seluruh Sivitas Akademika di lingkungan Yayasan PR Saraswati. Jalan Santai diikuti oleh seluruh Sivitas Akademika PR Saraswati dan Pasar, mulai dari SD, SMP, SMA, dan pergeruan tinggi. Ketua Badan Pengurus Yayasan PR Saraswati Pusat dan Pasar, Bagus Ketut Loji, mengaku bangga dengan kesolidan yang ditunjukkan seluruh Sivitas Akademika yang berjumlah lebih dari 15.000 orang dalam jalan santai. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang untuk menjalin rasa kebersamaan, sehingga terciptanya kenyamanan setiap melaksanakan tugas dan memotivasi peningkatan prestasi. Tema HUD kali ini adalah melalui peringatan HUD yang ke-71, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar siap menguatkan generasi milenial yang berkarakter Trihita Karana. Bagus Ketut Loji menambahkan mutu pendidikan menjadi yang utama di Yayasan PR Saraswati. Hal itu didukung sarana dan prasarana penunjang yang telah lengkap. Kedepannya, setiap lulusan dari Lembaga Pendidikan PR Saraswati menjadi SDM yang berkarakter dan berkualitas. Satu harapan dari Yayasan ya, karena kita merasakan bahwa kerja bersama antara keluarga besar Saraswati itu yang menyebabkan sukses seperti sekarang ini. Oleh karena itulah rasa kebersamaan, rasa memiliki, rasa kekeluargaan harus tertanam pada setiap jiwa keluarga Saraswati. Kita, generasi milenial ini adalah generasi mas ya, yang akan melanjutkan. Baik secara nasional maupun Saraswati sendiri, mereka-mereka itulah harapan-harapan kita. Oleh karena itu, dalam mengikuti masa pendidikan ini ya, dengan berkonsep pada trite karana, bagaimana hubungan kita dengan yang di atas, dengan manusia dan dengan lingkungan, itu harus dijadikan dasar. Sehingga dengan demikian, rasa kasih sayang, kemudian tumbuh menjadi karakter yang positif, itu bisa tertanam pada generasi milenial. Memeriahkan hut kali ini, berbagai atraksi dipentaskan yang dibawakan oleh sivitas akademika dan pengundian door prize dengan hadiah utama sepeda motor dan hadiah hiburan lainnya. Agenda selanjutnya adalah parade budaya sebagai bentuk kepedulian sekaligus pelestarian budaya. Melengkapi kegiatan jalan santai, beberapa stand dibuka yang menawarkan beberapa produk pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Maha Saraswati dan Pasar. Selain itu, memeriahkan ulang tahun ke-71, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar juga menggelar Parade Seni dan Budaya. Kegiatan ini juga dalam rangka pelestarian seni dan budaya Bali. Parade Seni Budaya merupakan serangkaian hari jadi Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati yang ke-71, dengan melibatkan semua unit kurang lebih 18 dari naungan Yayasan, mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Prosesi parade sesuai dengan landasan temahut, yakni berdasarkan Trihita Karana, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar siap melestarikan prestasi budaya berlandaskan Trihita Karana. Sehingga dalam parade kali ini juga dibagi menjadi tiga bagian, yakni Palemahan, Parahyangan dan Pawongan. Pintas Seni Budaya ini 18 unit, mulai dari Paut sampai dengan Perguruan Tinggi. Beraneka ragam seni yang kita pentaskan, ada yang namanya lawak, kemudian ada namanya menyanyi, bondres dan lain sebagainya. Nah itu tujuannya lagi sekali adalah untuk mengekspresikan jiwa seni dari masing-masing anak, kemudian dari jiwa seni dari masing-masing guru seninya. Karena apa? Di lingkungan Yayasan Perguruan Saraswati dan Pasar, itu ekstra kulikuler itu sangat dikuatkan. Parada seni budaya kali ini sekaligus menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah, bahwa Perguruan Rakyat Saraswati bertekad melakukan pelestarian budaya Bali. Sebagai wujud nyatanya, semua unit di Perguruan Rakyat Saraswati memiliki ekstra kulikuler berwawasan seni dan budaya. Ditambahkannya, akan terus meningkatkan kualitas parade dengan tampilan yang berbeda, namun tetap dengan tujuan pelestarian seni dan budaya. Event-event di mana kita mementaskan seni dan budaya ini, kita terus laksanakan. Dan juga kita merasakan bahwa Saraswati itu mempunyai kewajiban untuk melestarikan seni dan budaya ini, karena kita mendukung program pemerintah, yaitu menjadikan Denpasar Bali sebagai kota budaya. Nah, oleh karena itulah kami di unit-unit, dari 18 unit yang kita punya, ekstra kulikuler dan unit kegiatan mahasiswa itu kita cantumkan. Parade Budaya melibatkan semua unit dengan berbagai parade dan pementasan seni budaya Bali maupun budaya Nusantara lainnya. Nah, pelajar Bali, ulasan lebih lanjut mengenai Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di dunia pendidikan. Pelajar Bali, Yayasan Perguruan Rakyat PR Saraswati dan Pasar Pusat merayakan hari jadinya yang ke-71 dengan menggelar resepsi di areal yayasan. Dalam kiprahnya mencerdaskan anak bangsa, PR Saraswati terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan berlandaskan Trihita Karana. Resepsi hari jadi Yayasan PR Saraswati ke-71 diawali dengan upacara bendera. Upacara dilakukan dengan khidmat yang diikuti segenap sifitas akademika di bawah naungan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati dan Pasar. Ketua Badan Pengurus Yayasan PR Saraswati Pusat dan Pasar Bagus Ketut Lodji menuturkan, sejak awal yakni 70 tahun lalu, Yayasan PR Saraswati dan Pasar tetap konsisten bergerak di bidang pendidikan. Didirikan pada 8 Desember 1946, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar telah melalui banyak proses, sehingga bisa tumbuh besar seperti sekarang. Memasuki usia 71 tahun, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar terus mencoba untuk memberikan pelayanan dan mengedepankan mutu pendidikan, sehingga menghasilkan luaran yang berkualitas. Melihat kondisi persaingan, kemudian kelengkapan sarana-perasana pesaing, saya minta kepada seluruh jajaran yang menyelenggarakan mulut-mulut pendidikan di Saraswati ini bekerja lebih keras. Kalau dulu kerjanya keras, sekarang bekerja lebih keras, artinya etos kerjanya ditinggalkan karena pesaing makin banyak dan masyarakat makin cedas di dalam memilih lembaga pendidikan. Oleh karena itulah kita tidak mau ketinggalan dan kita tidak mau tidak dipilih oleh masyarakat, Oleh karena itu mulai dari guru, dosen, sarana, proses pengajaran itu harus terus ditinggalkan. Dan salah satu yang mendukung pelaksanaan pendidikan yang berkutu itu adalah kebersamaan di antara mereka. Jadi harus kerjasama, kemudian saling menghargai, dan dalam suasana kerja keras, disertai dengan suasana yang kondusif, kita yakin bahwa kita tidak akan ditinggal oleh masyarakat. Mengambil tema melalui peringatan HUD yang ke-71, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat dan Pasar siap menguatkan generasi milenial yang berkarakter Trihita Karana. Yayasan PR Saraswati Pusat dan Pasar diharapkan terus mampu mengemban visi-misinya. Tak hanya itu, PR Saraswati Pusat dan Pasar juga berkomitmen melakukan perbaikan mulai dalam segi kualitas tenaga pengajar hingga kenyamanan lingkungan sekolah. Serangkaian hari jadinya kali ini, beberapa kegiatan juga telah digelar untuk menunjang tema HUD PR Saraswati. Banyak kegiatan yang dilakukan, yaitu mulai dari kegiatan matur piuning, kemudian selanjutnya adalah mengadakan Dharma Yatra ke Pura Serijong Tabanan. Kemudian tanggal 3 Desember kita melakukan kegiatan jalan santai yang melibatkan lebih dari 10 ribu anak-anak dari SD sampai perguruan tinggi, karyawan, guru, dosen, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan juga dengan dilaksanakannya donor darah. Kita menyumang puluhan kantong darah ke PMI. Kemudian tanggal 4 Desember 2017 kita mengadakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Tabanan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bakti sosial menyasar panti sosial Sasana Tersenawarda Wanasraya. Panitia di sana menyerahkan 4 tempat sampah yang besar ditambah dengan 50 bingkisan kain kepada kakek nenek kita yang ada di sana. Kemudian dilaksanakan tanggal 5 Desember 2017 adalah diawali dengan dilaksanakannya yoga yang diikuti oleh semua guru, dosen, pegawai yang dipandu oleh anak-anak Semea Saraswati, kemudian Ibu Wendy Astuti. Kemudian acara dilanjutkan kembali dengan acara yang sangat wah, yaitu Pentas Seni Budaya. Pentas Seni Budaya ini mementaskan kreativitas seni dari tingkat paut sampai perguruan tinggi. Ada 18 unit yang pentas saat pentas seni budaya. PAU ada 4, SD ada 6 unit, kemudian SMP ada 1, SMU ada 1, kemudian SMK ada 3, serta perguruan tinggi ada 3, yaitu Setiba, Akademi Farmasi, dan UNMAS, Saraswati, UNMAS, dan PASA. Resepsi HUD ke-71 PR Saraswati berlangsung meriah yang diisi berbagai hiburan, pembacaan maklumat, hingga pemotongan tumbang. Undangan yang hadir dalam resepsi HUD tersebut diantaranya adalah ketua badan pembina, pengawas dan pengurus PR Saraswati, rektor, pengajar, dan juga staff. Gimana pelajar Bali? Tertarik mengenal lebih jauh lembaga di bawah naungan yayasan PR Saraswati? Simak dalam info pendidikan berikut ya! Baiklah pelajar Bali, berakhir sudah edisi dunia pendidikan kali ini. Akhir kata, saya Gungyumah Soekwatika mengucapkan maturusuk semua atas perhatian dan juga kebersamaan dari pelajar Bali. Tunggu edisi dunia pendidikan minggu depan karena pastinya tidak kalah menarik dengan hari ini. Tetaplah berkreativitas, Raih Cita-Citamu dan Cahi Narkoba. Om Santi 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 Om. Daaah!